dosen nyentri bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di video ini dengan Ahmad Fatoni di akun dosen nyentri pada video kali ini saya akan berbicara perihal kesusastraan Indonesia tepatnya berbicara soal periodisasi sastra Indonesia pada ini kita berbicara tentang sejarah sastra bagaimana sastra Indonesia itu awalnya muncul hingga saat ini ada di tengah-tengah kita tapi dulu ini sebelum saya menyebut periodisasi ya dulu lebih sering disebut dengan angkatan akan tetapi kata angkatan itu menulai banyak kontroversial bahkan periodisasi ini pun menuai banyak kontroversial juga periodisasi ini dimunculkan kali pertama oleh Acik Residi ya kemudian banyak pekotokoh kesusastraan yang lain yang juga menulis terkait periodisasi jadi saya ceritakan klasifikasinya dulu ya jadi ini pekotokoh itu membagi menjadi dua tetapi saya akhirnya membagi menjadi tiga itu pada masa apa jadi yang pertama masa kelahiran kemudian masa perkembangan dan masa keemasan ya masa keemasan tiga masa keemasan ini saya menyebutnya seperti itu ini tidak ada oleh ahli-ahli kesusastraan terlebih dahulu ini tidak disebutkan jadi begini masa kelahiran itu sejak 1900 hingga 1945 1945 berarti merdeka jadi itu adalah kelahiran kemudian masa perkembangan 1945 hingga 1970 nah ini perkembangan kemudian saya menyebutnya era setelahnya itu bagai masa keemasan 2000 hingga sekarang jadi itu terkait klarifikasi priorisasinya ya untuk video kali ini saya akan berbicara terkait angkatan sorry sudah terbiasa dengan kata angkatan ya priode 1933 atau disebut dengan balai pustakak ini akan pada video ini saya akan hanya membahas tentang idukeradisasi angkatan 1933 yang masuk masa kelahiran kesusastraan Indonesia oke bentar saya persoakan dulu berada 1900 hingga 1933 atau disebut dengan baca alia dan balai pustaka pada priodisasi era tahun-tahun ini kenapa begitu ialah ceritanya begini pada kala itu kan 1900 itu di sini masih masa-masa kolonial masa kerajaan India Belanda memiliki kekuasaan di sini mereka jatuh cinta jatuh cinta dengan masa kita dan pada tahun 1984 itu India Belanda mendapatkan bantuan dari beberapa kerajaan yang ada di Indonesia di Nusantara terus dimanfaatkan untuk mendirikan sekolah logikanya begini logikanya ini penting ini penting ini penting diperhatikan ya logikanya India Belanda mendirikan sekolah untuk membantu mereka bekerja India Belanda oke mendirikan sekolah untuk membantu mereka bekerja karena tenaga kerja di Indonesia ini lebih berat daripada mereka mendatangkan dari Belanda ke sini itu amat mahal sehingga mereka memilih untuk mendirikan sekolah mengajari mereka orang-orang beribumi kemudian setelah mereka bisa mereka mampu mereka mengerti mereka dipekerjakan dengan gaji yang murah oke jadi jangan salahkan ketika saat ini ya masyarakat kita logikanya sekolah itu bukan untuk belajar tetapi untuk mencari kerja jadi jangan salahkan itu ya ini adalah peninggalan jadi ini kebudayaan yang jadi sekolah kalau menganggap sekolah itu nanti untuk cari kerja oke jadi saya maklumi masyarakat kita karena memang sejarahnya begitu jadi kalau ada yang berbidara kuliah untuk mencari ilmu bullshit ya bullshit mereka sok suci oke sok suci tetapi memang agar kita menjadi suci menyucikan niat kembali memang untuk itu tetapi bonusnya nanti bonusnya biar bisa dapat kerja yang enak memperbaiki taraf hidup oke oke fine jadi begitu sejarahnya kan tetapi ini menjadi kecelakaan besar buat Belanda saat itu kita terjadi kecelakaan besar jadi begini ketika orang-orang pribumi mulai sekolah orang-orang pribumi mulai sekolah otomatis mereka mulai bisa membaca setelah bisa membaca mereka membaca buku-buku dan di buku-buku itu akhirnya diceritakan bahwa kondisi saat ini Indonesia ini sedang dijajah bukan dicintai makanya dari kondisi membaca maka dari itu maka dari itu membaca itu bisa menciptakan perubahan tetapi generasi kita saat ini generasi mineral mau gak membaca mau gak oke lah jawab sendiri bahwa sejarah bangsa ini ini lahir karena masyarakat kita sudah mulai membaca nah sekarang di era sekarang kan sudah modern semua serba ada oke fine sekarang anda sedang pada posisi ini hoax ini menyebar kemana-mana ya hoax menyebar kemana-mana kalau tanpa intelektualitas kita mudah diombang ambingkan ini produk baru beli saat ini trending youtube trending youtube trending youtube yang trending youtube ini kan sedunia beberapa kali dicapai oleh orang indonesia ini loh ini loh menariknya sehingga orang-orang di negara-negara lain ini mulai belajar bahasa indonesia karena oke jadi anda harus mau belajar anda harus mau membaca karena orang-orang di luar sana negara-negara sana itu sudah mulai mengkhawatirkan indonesia seandainya seandainya indonesia ini orangnya mau membaca masyarakat kita mau membaca bayangkan ya hanya sedikit dari orang indonesia saja mereka yang berpengetahuan yang bisa menggunakan talentanya dimasukkan di youtube untuk sudah trending bayangkan kalau orang-orang indonesia itu keren-keren semua membaca moja semua cerdas-cerdas semua oke back to laptop oke back to laptop kembali lagi ke laptop ya jadi gini setelah itu bangsa kita ini sadar bangsa kita ini sadar akhirnya mereka bagaimana caranya menciptakan kesadaran mereka menulis salah satu karya besar sebenarnya yang mempengaruhi pengarang-pengarang kala itu sastrawan-sastrawan tahun itu priod ini prioda itu itu karyanya Multatuli lanjutnya Mas Haflar mempengaruhi untuk memperdekatkan diri oke jadi itu yang akhirnya membuat orang-orang kita ini mulai menulis 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 lah Belanda mulai resah nih wah bahaya orang pribumi sudah mulai sadar kalau mereka dijajah itu terlihat dari baca nyala apakah Belanda India Belanda itu diam saja tidak tidak itu akhirnya mereka dengan kekuatan mereka dan mempekerjakan orang-orang kita mendirikan komisi bacaan liar oh sorry mendirikan komisi bacaan rakyat untuk mengantisipasi bacaan-bacaan liar jadi bacaan liar ini apa tulisan-tulisan pengarang pribumi yang berusaha menciptakan kesadaran untuk merdeka ya oke nah kami bacaan komisi bacaan rakyat ini akhirnya pada tahun 1908 ini disebut sebagai balik pustaka ya nah terus kaitannya kalau dulu belum disebut India Belanda kalau belum disebut Indonesia disebut India Belanda karena kita ini masih disebut sebagai India Belanda setelahnya baru para intelektual intelektual kita ya kalau itu adalah Muhammad Yamin jadi ketika anda mengenal Muhammad Yamin ini sebagai politikus saja ya berarti anda kurang kurang membaca Muhammad Yamin salah satu penyair kala itu jadi dia salah satu penyair kuat yang menciptakan Indonesia di dalam kepalanya loh iya maksudnya katanya Indonesia itu muncul dari sajaknya Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darahku yang diterbitkan tahun 1928 bersamaan dengan lahirnya Sumpah Pemuda lah sumpah tapi sebelum sebelumnya dia membacakan banyak sajak-sajaknya sajak yang pertama 1920 nah ini tahun 1920 yang dibuat di majalah Jom Sumatera sajaknya itu berjudul Tanah Air dia terus membacakan membawakan di setiap forum-forum pemuda di forum-forum pemuda dia membacakan puisinya dia bercerita tentang ini dan itu tentang puisi-puisinya sehingga kelahiran kesadaran tentang bangsa Indonesia itu sudah mulai muncul dari mana dari puisi dari puisi dan ternyata Sumpah Pemuda itu itu adalah bagian dari sajaknya Muhammad Yamin jadi Indonesia itu lahir dari puisi bayangkan dan saat ini ketika Anda tidak mau membaca puisi apakah Anda termasuk kacang yang lupa kulitnya jadi baca baca puisi baca kesusastraan Indonesia baca selain Muhammad Yamin kalau itu yang juga berjuang ini adalah Rustam Effendi dengan sajaknya berbasari 1924 berjikan permenungan yang diterbitkan oleh tahun 1926 Rustam Effendi selain Rustam Effendi yang kuat juga adalah Sanusi P Sanusi Pane ini dengan bukunya Pancaran Cinta 1926 dan Puspa Omega 1927 kemudian Madah Kelana 1931 nah ini menariknya ini pada sajaknya Sanusi Pane menjelang kemerdekaan 1940 jadi 5 tahun sebelum Indonesia merdeka dia memunculkan senjaka alani Mojobaik dia menggarap naskah drama dengan sangat liris ya dengan jadi menulis naskah drama dengan bentuk puisi nah ini dipentaskan ya ini kesadaran tentang histori historinya Sanusi Pane ini tidak sekadar percaya terkait India Belanda yang saat itu berkuasa tetap menulis ke belakang melihat majabai jadi negara ini ternyata konsep-konsep kebangsaannya ini diambil dari majabai anda bisa membaca atau melihat pergunjukannya sindyakal aning majabai disitu diceritakan dengan detail jadi bangsa kita itu punya utang besar terhadap kerajaan majabai itu bisa dilihat di karyanya Sanusi Pane sindyakal aning majabai atau anda lebih mudah lagi melihat pertunjukannya coba cari referensi kemana ke youtube atau kemana tentang pertunjukan itu atau tontonlah pertunjukan itu ketika ada kelompok teater yang menontonnya kemudian apakah hanya fungsi di era itu yang apa namanya yang ditulis ya tidak kan di awal-awal tadi saya menyebutkan roman selain puisi orang-orang itu menulis pemerintah india belanda menciptakan balai bustaka komunisi bacaan rakyat itu untuk menghalau roman-roman atau novel-novel bacaan-bacaan yang berupa rosa ini roman beberapa roman di balai bustaka ini diantaranya roman berode ini yang berhasil terbit di balai bustaka yang berhasil terbit berarti banyak sekali yang bisa terbit di balai bustaka yang dianggap liar mengapa karena kalau itu banyak pengarah-pengarah kita yang berhaluan kiri orang-orang yang berhaluan kiri ini kayaknya tidak diterbitkan mengapa karena banyak memberontak pemerintah belanda haluan kiri haluan kiri bagai nama membela rakyat menciptakan kesadaran masyarakat jadi menentang belanda tapi banyak sekali pro-kontra disitu pro-kontra sehingga haluan kiri itu didantikan dengan BKI nah ini tentunya secara spirit ini ini ada sesuatu yang bergeser yang perlu kita belajari balai lagi yang berhasil terbit ya ini saya bacakan Azib Azib Azab dan Sengsara karyanya Mirari Seregar kemudian muda terguna karyanya Muhammad Kasim yang teribu tahun 1922 Siti Nurbaya Mara Rusli Mara Rusli ini sebuah roman yang saat ini tren gitu ya bahkan kawin paksa itu ngomong sejaman Siti Nurbaya jadi begitu ya kemudian darah muda 1927 ini sudah mulai menentang kawin paksa di dalam karyanya yang ditulis oleh Adi Negoro kemudian kejorang karam dalam gelombang percintaan yang itu 1926 ada juga Abas Sultan pertemuan Abas Abas Sultan dengan karyanya pertemuan yang tahun 1927 waktu terbitnya kemudian ada salah pilih juga pada tahun 1928 kemudian ada pengarang baru lagi pengarang lain lagi menurut Sultan Iskandar dengan cinta yang membawa maut tahun 1926 jadi semacam itu salah pilih maksudnya karyanya sedangkan membawa maut ini karena Abdul Lager dan Lumsina nah roman yang benar-benar berbeda kalau itu hanya salah asuhan salah asuhan ini sudah mulai garapannya halus sehingga bisa diterbitkan di balik pustaka mengapa halus karena pemikiran moderat dimunculkan tidak menjelekan pemerintah koloni belakang tapi juga tidak melemahkan primumi ini yang menjadi menarik tentunya akan menarik lagi kalau Anda mempelajari novel-novel dan karya-karya pengarang-pengarang besar mengapa karena ini ketika sinias-sinias ini mulai punya perhatian terhadap sejarah mereka mulai memfilmkan karyanya-sastra banyak sekali informasi-informasi tentang republik ini negara yang melupakan sejarahnya dia tidak akan menjadi negara yang disana nah tentunya kita perlu berterima kasih kepada sinias-sinias kita yang mau memfilmkan dan mengangkat ke dalam layar lebar atau ke dalam karyanya-karyanya mereka dan anda kamu kita saya semuanya mari kita membaca karyanya-karyanya-sastra yang menceritakan masa-masa saat itu kita wujudkan ke dalam karya-karya kita kalau anda bisa membuat film pendek maka buatlah film pendek begitu kan nah tentunya ini akan menjadi pelajaran-pelajaran yang menarik wah tapi saya tidak bisa membuat film pendek bicarakan itu di youtube ya bicarakan itu di youtube generasi indonesia generasi milenial kita ini 90% penonton youtube kan tidak bisa trending bagaimana mulailah dalam diri anda trending itu urusan belakang bicarakan sesuatu yang menarik di dalam karya-karya anda jangan hanya mengejar yang menye-menye mengejar trending mengejar lain sebagainya tapi ciptakanlah kemanfaatan ketika orang-orang kita itu sudah mulai merasakan adanya kemanfaatan maka indonesia ini akan semakin kuat dan tentunya kalau kekuatan-kekuatan itu sudah mulai muncul video anda akan trending dengan sendirinya oke cukup sekian dari saya berbincangan anggaran 1900 hingga 1933 yang disebut sebagai periode bacaan liar dan balik pustaka semoga saja video saya ini bisa menjadi pemantik ketika masih bingung anda bisa berkomentar disini mengapa ketika saya jelaskan secara detail itu sangat tidak memungkinkan dan sangat panjang dan tidak selesai dalam 2 jam jadi cukup untuk ini nanti ketika anda ingin request yang anda ingin bertanya langsung komentar oke terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari saya Ahmad Fatoni dan sampai ketemu di akun dosen nyentri jangan jangan lupa subscribe bye 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 Terima kasih.